ini bisa pakai kayak SteamOS kayak gini dengan lancarnya luar biasa bayangin ini lancar banget udah mirip kayak SteamOS ini ah terus abis yang lu harapin jadi pecita Steam Deck selain harga murahnya aja sedangkan valve sendiri mengasih ini ke pesaing dengan sangat lancar bayangin ini lancar banget ah lancar banget balik ke Liberi ini mah membunuh Steam Deck sendiri ini apalagi AUKYO ini performanya jauh luar biasa daripada Steam Deck gue main hampir semua game disini kayak PS5 rasanya kayak Xbox gitu kan alhasil gue lama-kelamaan males main pakai Steam Deck main Valhalla coba bayangin gue kayak main di PS5 main Elden Ring main God of War juga itu bagus banget dengan UI kayak gini ya ngapain gue pakai Steam Deck lebih baik gue jual aja Steam Deck gue ini konyol ini ya enak sih karena gue punya banyak UMPC tapi bagi kalian yang UMPC nya cuma dikit cuma Steam Deck doang sebagai kebanggaan ya bunuh diri ini bayangin gak jauh berbeda kan perasaannya lo tanpa perlu lagi ribet-ribet dual boot udah bisa mendampakkan kayak ginian gak jauh berbeda kemenangannya adalah di Steam Deck ini jauh lebih bagus Steam OS nya jadi lebih terintegrasi dan lebih lengkap ini jika hampir di semua UMPC bisa kayak gini gimana ngapain juga beli Steam Deck yang masih kayak gitu yang mirip kayak perangkat kuno akhirnya lama-kelamaan kalau ada banyak perangkat baru lagi lancar banget coy lancar banget woi lah ini ngapain kalau gitu nah ini lancar semua coy lancar semua lancar semua ini tuh Steam atau One X Player gue semakin bingung akhirnya nah iya kan tinggal gini aja ya balik lagi nah ini pembunuhan Steam Deck ini Valve ternyata ingin membunuh dirinya sendiri coba bayangin lancarnya minta ampun kayak gini lancar banget jadi kayak apa ya buat apa sih ribet-ribet beli Steam Deck kalau lo punya UMPC yang jauh lebih baik lebih bagus lebih keren kayak gitu kan dan bisa menjalankan game dengan grafik jauh lebih tinggi dengan fps lebih baik jadi untuk apa main di Steam Deck itu kan lama-kelamaan masalahnya ini lancar banget loh hampir di semua UMPC loh gara-gara ini aja gue udah jarang main di Steam Deck soalnya main di sini ya di Aya Neonek aja itu udah sangat luar biasa jadi kebutuhan untuk main di Steam Deck semakin lama semakin berkurang karena hampir semuanya ngidupin di akun yang sama nggak bisa dimainkan setidaknya sama-sama tahu dengan kualitas layar kayak gini dengan kualitas layar kayak gini ya ngapain gue main di Steam Deck kan dan hampir layarnya kualitasnya lebarnya hampir mirip ya ini berasa kayak ini berasa kayak valve sedang menghancurkan dirinya sendiri nah ini bisa semua ngapain ya ini